Pesinetran Ali Shakip mengungkapkan kondisi istrinya yang tengah hamil 5 bulan Marcin Wiharm Ia menyampaikan kondisi bayi dalam perut sang istri sehat dan dalam kondisi baik Ini diungkapnya saat ditemui di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan Ia mengaku justru ialah yang mengidam, bukan istrinya Ali Shakip mengidam makanan Turki dan es cendol Jenis kelamin calon buah hatinya sudah diketahui dan ia pun sudah menyiapkan nama untuk si buah hatinya Tak hanya itu, Ali Shakip juga sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan si calon bayi Yang diperkirakan akan lahir pada 9 November mendatang Lagi ngidam apa sih kalau Marcin? Justru kayaknya gue yang ngidam ya gitu Maksudnya gue jadi kayak banyak BM-nya gitu Maksudnya kadang-kadang gue suka pakai makanan Turki, ada kayak bistar Terus tiba-tiba gue kayak hari ini pengen cendol, jadi es cendol Jadi lebih ke gue sih ngidamnya Kalau Marcin sih paling kayak dia butuh, bukan butuh ya Maksudnya dia lagi pengen kayak buah-buah yang merenggah muda, kayak gini-gitu sih Lebih mas Raka, lebih pucin ke siapa sih kali apa sama aja? Hah, pucin kayaknya gak sama aja sih dua-duanya gitu Maksudnya kan posisinya apalagi kan aku sekarang lagi jalan stripping ya Udah wasiat Bapak ini Dan posisinya aku pulang pergi ke Bogor Dan Marcin sekarang ada di Bandung Jadi kita pisah dulu arti-pisah kenapa Jadi salah aku kan sering ketemu banyak orang, jadi sometimes aku mau ke Bandung Atau dia mau ke sini apa yang nyusul, paling sih aku Dua hari atau tiga hari tuh pasti PCR dulu sih Untuk kayak jaga, soalnya kan dia lagi hamil ya, takutnya ada apa-apa sih Kan lagi terpisah jalan Kak nih, kalau misalnya Kak Marcin yang ingin sesuatu atau hidam itu gimana sih Kak sendiri? Hmm, paling kalau misalkan sesuatu ya paling aku kan ada kayak temen Temen atau ada asisten di Bandung gitu Paling kayak misalkan dia ada hal yang bisa dicari di Bandung, paling aku minta tolong Paling kalau dia pengen apa dari Jakarta ya aku kirim Tapi kalau misalkan ada kolingannya besok siang gitu Terus aku hari ini beres cepet ya aku paling ke Bandung sih, diusahakan ke Bandung Kalau Pak Alis sendiri ngidamnya nih, ngidam sesuatu barang atau makanan itu dari apa sih Kak kira-kira? Hmm, kalau Alisnya lebih ke makanan ya Makanan? Makanan Makanan Berhubungannya kan sudah ketahuan dia hamil aja sih Jadi lebih banyak BM gitu Malah aku kayak, saya aku pengen ini doang, aku pengen ini dimana ya carinya ya Jadi lebih ke dia sih kalau itu Nah, kalau ada, biasanya kan ada cewek-cewek tuh ngidam kayak hobi barang lah apa Kalau Pak Alis sendiri ada yang aneh gak sih? Hmm, dia, iya ya, dia kayak Hmm, kayak, dia kemarin tuh kayak baru order selimut ya Dia suka sih kayak Coba ini buat bayi kita, sedangkan kan arti 3 bulan lagi Aku udah ada pesen dari sekarang, karena dia emang dia suka warnanya gitu Ya, dia kayak barang-barang kayak gitu sih Dia lebih kayak Mikirin kayak ntar ke, insya Allah ke calon anak nasi Kak udah kelihatan belum Kak? Ada deh, udah ketahuan sih tapi Tapi udah beli peralatan sendiri gak sih? Peralatan bayi? Eee, peralatan sih ada beberapa ya, satu dua Satu dua, cuma sekarang lagi kayak nyari-nyari sih Setelah tempat tidurnya seperti apa, mau kayak gimana gitu-gitu udah sih, udah diimplantin Untuk nama udah dipersiapkan belum sih? Udah Cewek dan cowok? Boleh cibu itu gak sih? Jangan dong, ntar aja surprise tuh Kak, kalau untuk pantangannya tersendiri, ada gak sih kalau untuk kamar jin gitu? Misalnya gak boleh makan pedas atau asin Kalau aku sendiri sih sebenernya gak ada pantangan, cuma aku sendiri melarang dia untuk Karena dia kan hobinya tuh sama Kenabila, sukanya pedas-pedas banget gitu Karena aku kan mikirin di dalam kandungannya gitu Aku sering ngelarang, kamu jangan makannya pedas-pedas sih, jangan makannya pedas-pedas gitu Tapi dia kadang-kadang suka gitu Aku gak lihat ternyata dia makan pedas, segala macem ya Tapi selama kata dokternya sih, insya Allah aman ya... Saat ini ia dan istri tengah LDR Istrinya ada di Bandung, sementara ia harus bekerja di Jakarta Namun begitu ia tetap membagi waktu untuk sang istri